kapan hari ada yang bertanya apa benar karena kabarnya kalau power amplifier yang memakai soft start justru hasilnya malah jadi tidak enak dan tenaganya seperti loyo maka jawabannya adalah benar 100% dan juga 100% tidak benar video-video tentang soft start kalau tidak salah sudah ada ketiga video yang sudah pernah saya upload kalau plus video ini berarti sudah 4 video entah barangkali suatu saat akan saya tambah lagi untuk menambah poin-poin penting lainnya atau sudah cukup 4 video ini saja ya nanti lihat sikon lah ya yang pasti seandainya anda mau menonton dan mau menyimak dari awal sampai selesai dengan telitik ketiga video yang sudah saya upload sebelumnya itu mestinya pertanyaan seperti ini sudah bisa anda jawab dan simpulkan sendiri karena ketika video tersebut berisi tentang pengenalan soft start cara memperbaiki soft start dan video yang ketiga adalah tentang cara kerja soft start nah kembali ke pertanyaan tadi kenapa saya bilang benar bahwa power amplifier yang trafonya memakai soft start justru hanya akan menyebabkan tenaga power jadi loyo saya bilangnya benar 100% kalau soft start yang anda pakai adalah soft start semacam ini soft start ini isinya adalah resistor yang fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan dan arus listrik dari rumah atau dari PLN ke perangkat-perangkat elektronik yang dihubungkan ke alat ini karena sifatnya yang menurunkan dan menghambat arus listrik inilah menjadikan daya listrik yang teras salur melalui soft start ini juga akan turun dan karena daya atau sumber utama listrik yang turun tadi maka peralatan apapun termasuk power amplifier yang dihubungkan dengan bantuan alat ini tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena sumber utamanya sudah dipangkas tadi dihambat atau direm oleh hambatan yang terdapat di alat yang dinamakan soft start ini Bro yang paling susah itu memberikan penjelasan semacam ini kepada orang-orang yang sama sekali tidak paham listrik dan elektro ya contoh ya ketika televisi mereka tidak bisa dinyalakan karena ketika dicolokkan ke stop kontak listrik yang ada di rumah itu lalu listriknya langsung jeklek atau ngetrip kemudian mereka menambahkan soft start semacam ini untuk televisi tersebut dan ternyata TV nya berhasil dihidupkan rumahnya listrik rumahnya tidak lagi jeklek wah sontak dan secara instan mereka langsung bergembira dan keles menganggap soft start ini adalah alat yang hebat karena menguatkan listrik rumah yang semula tidak kuat dipakai untuk menyalakan TV begitu pakai soft start ini listrik jadi tambah kuat nah hebat kan ya bukan salah mereka juga sih Bro karena memang banyak bibir-bibir sales manis yang mengkampanyekan alias mempromosikan entah itu produk penghemat listrik lah produk penguat daya listrik lah dan entah produk-produk berlabel fenomenal apalagi sampai ditambah-tambah dengan iming-iming inovasi teknologi terbaru dan sebagainya ya kalau memang ada inovasi terbaru mestinya negara tidak perlu bosing-bosing memikirkan subsidi listrik ya PLN juga tidak perlu bingung-bingung menyediakan pasokan listrik yang besar karena setiap rumah cukup dicatah listrik berdaya 450 Watt saja kemudian suruh beli alat-alat fenomenal tersebut bereskan kita lanjut saya bilangnya 100% tidak benar adalah jika anda memakai soft start yang videonya sudah pernah saya upload beberapa waktu yang lalu ya saya tidak perlu menjelaskan kembali cara kerja soft start tersebut karena saya sudah sampaikan panjang lebar di video tersebut silahkan cek dan baca deskripsi di video ini video-video tentang soft start tersebut linknya saya taruh disitu ya kemudian untuk memudahkan anda mencari video-video soft start yang saya maksud ya jadi kalau anda pakai soft start seperti yang saya taruh yang saya sebut yang saya sebutkan di video disitu saya jamin ndak ndak akan memenyebabkan power amplifier anda loyo saya jamin ke juali soft start anda rusak oke sekian dulu ya perlu baca deskripsi video di bawah linknya ada disitu ya sekian dulu dan semoga bisa menambah wawasan terima kasih yuk